Ratusan penumpang tujuan tuwal Fakfak Sorong-Nabire ini tertahan di pelabuhan Yosudarso Ambon, Maluku akibat cuaca buruk yang melanda sejumlah wilayah laut di Maluku. Informasi early warning dari BMKG seperti tinggi gelombang dan angin kencang menjadi faktor utama pihak KSOP maupun ASDP tidak mengizinkan kapal berlayar. Di memantau keselamatan transportasi penyeberangan Kementerian Perhubungan Bidang Logistik Muli Moda dan Keselamatan Perhubungan Kementerian Perhubungan yang datang ke Ambon untuk melihat secara langsung SOP keselamatan bertemu dengan para penumpang di Terminal Keberangkatan Pelabuhan Yosudarso Ambon dan berdiskusi memberikan pencerahan keselamatan berlayar kepada para pemudik agar bersabar menunggu cuaca membaik. Pertama harus diingat adalah masalah safe, no excuse, gak ada istilahnya lawans ataupun gak ada yang namanya alasan kalau masalah safe. Makanya kalau kita lihat banyak kapal-kapal kita yang belum diberangkatan atau ditunda keberangkatannya karena terkait masalah keselamatan. Peri kapal yang saat ini akan sandar-tidar, harusnya pukul 2 sudah sandar, kita berangkatin pukul 4. Nah sampai sekarang itu belum berangkatan apa? Karena memang kita tahan di pelabuhan keberangkatan. Karena saat ini adalah kondisi cuaca tidak memungkinkan. Kita tidak mungkin mengatakan memaksa untuk menabrak ketika cuaca yang gak bagus karena kita punya konsep atau punya prinsip lebih baik tertunda keberangkatan daripada tidak pernah sampai. Ini yang menjadi pertama. Untuk menjaga keselamatan ini, dari kami Kementerian Perhubungan itu sudah melakukan berbagai upaya. Misalnya terkait dengan ram cek. Ram cek itu kita terus lakukan. Semua kapal kita ram cek supaya dipastikan bahwa dari kapalnya itu layak jalan.